Pemirsa ratusan warga antusias mendatangi stasiun Tiga Luar Bandung untuk menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena masih tahap uji coba, warga bisa mencoba naik kereta cepat tersebut tanpa harus membayar. Namun, sebagian besar warga harus berjuang mendapatkan tiket tersebut. Sebagian lainnya merupakan warga yang berada di sekitar rel kereta cepat yang memang mendapatkan kesempatan khusus untuk mencoba kereta tersebut. Sejak pagi, ratusan warga mendatangi stasiun Tiga Luar Bandung yang menjadi awal pemberangkatan kereta cepat Jakarta-Bandung menuju stasiun Halim. Sebagian dari mereka merupakan warga yang berhasil mendapatkan tiket dari perjuangan dalam war tiket. Dua di antaranya, yaitu Bribka dan Lili. Warga Kabupaten Bandung tersebut tertarik menjajal kereta cepat pertama di Indonesia tersebut, walaupun harus berburu tiket dari jam 12 malam. Namun, mereka mengkritisi belum adanya transportasi umum menuju stasiun Tiga Luar dan akses jalan yang kurang bagus jika melewati ranca ekek. Agak susah ya, karena belum ada transportasi umum juga kan yang melewati transportasi ini. Kalau misalnya monik kereta, paling dari Cimekar atau berbagai ke sini yang harus pakai kendaraan keingin. Terus kayak misalnya dari bis juga belum ada. Paling juga dari Semerekon baru ada bis. Jadi nggak langsung dari tengah kota ke sini ada transportasi umum. Iya. Tadi naik apa jadinya? Kemudian tadi kita naik motor. Naik motor ya. Cepat tapi ya, udah bagus jalannya ya. Kalau yang lewat kota Bandung ya, bagus. Kita kemudian lewat belakang, lewat panca ekek. Jalannya masih, harus diperbaiki sih jalannya. Mungkin ke depannya ya, karena ini masih baru juga. Jadi mungkin nanti bakal banyak akses dan lebih gampang. Dengan kecepatan hingga mencapai 350 km per jam, dalam waktu setidaknya 45 menit, para penumpang tiba di stasiun Halim Jakarta setelah sempat berhenti di stasiun padelarang Kabupaten Bandung Barat. Kesempatan menunggu selama 30 menit di stasiun Halim pun dimanfaatkan warga untuk berfoto di depan kereta yang memiliki eksterior unik dan terkesan mewah tersebut. Tiket gratis pergi pulang stasiun Tegal Luar Halim tersebut masih bisa didapatkan warga untuk pemberangkatan 25 hingga 30 September 2023 hingga akhirnya kereta cepat diberlakukan untuk komersil pada 1 Oktober 2023.